Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga hari ini kalian tetap sehat walafiat Dan tetap semangat belajar dari rumah Anak-anak pada pertemuan kedua ini Kita akan belajar tentang Lanjutan dari operasi bilangan bulat Yaitu operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian Kompetensi dasar kita pada hari ini 3.2 menjelaskan dan melakukan Operasi hitung bilangan bulat dan pecahan Dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan Dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Setelah mengikuti pembelajaran kali ini Diharapkan kalian dapat menentukan hasil dari Operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi campuran Antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Sebelum kita melakukan operasi pengurangan Baiklah kita ingat kembali bagaimana Operasi penjumlahan bilangan bulat Menggunakan garis bilangan Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik Semula kita ada di Angka 0 Kemudian bergerak ke kiri Sampai ke titik negatif 2 Setelah itu Kita lakukan Melangkah lagi ke sebelah kanan Maksudnya pun sebelah kiri Tiga langkah Sampai di titik negatif 5 Jadi Penjumlahan negatif 2 Ditambah negatif 3 Sama dengan negatif 5 Negatif 5 Pengurangan bilangan bulat Ada dua konsep yang bisa kalian pahami disini Yang pertama pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan Yang kedua pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan Apa itu pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan? Baiklah kita lihat contoh berikut ini Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya Karena sedang senang hati Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya Berapakah sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Sepatu yang dimiliki Nia sekarang Ada 6 dikurang 2 sama dengan 4 Karena 4 ditambah 2 sama dengan 6 Dan 2 ditambah 4 juga sama dengan 6 Contoh yang lain 2 ditambah 5 sama dengan 7 Sehingga 7 dikurang 5 sama dengan 2 Dan 7 dikurang 2 sama dengan 5 Yang kedua ada P ditambah 25 sama dengan 112 Nilai P disini bisa kita cari dengan cara 112 dikurang 25 sama dengan P Sehingga nilai P sama dengan 87 Jika 5 dikurang 4 sama dengan 1 Itu berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5 Jika 6 dikurang 7000 sama dengan negatif 1000 Maka negatif 1000 ditambah 7000 sama dengan 6000 Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Jika K ditambah M sama dengan N Maka N dikurang M sama dengan K Dan N dikurang K sama dengan M Yang kedua Jika A dikurang B sama dengan C Maka B ditambah C sama dengan A Yang kedua Pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan Apa itu lawan bilangan? Lawan bilangan disebut juga dengan inverse penjumlahan Bilangan positif lawannya atau inverse-nya bilangan negatif Atau Bilangan negatif lawannya atau inverse-nya bilangan positif Contoh Positif 3 Lawannya atau inverse-nya negatif 3 Atau Negatif 3 Memiliki lawan atau inverse penjumlahan positif 3 Pada garis bilangan di bawah ini Nampak bahwa Positif 1 Memiliki lawan bilangan negatif 1 Negatif 2 Memiliki lawan bilangan positif 2 Negatif 3 Memiliki lawan bilangan negatif 3 Positif 4 Lawannya negatif 4 Dan seterusnya Kalau kita perhatikan pada garis bilangan tadi Maka 2 bilangan berlawanan jika dijumlahkan hasilnya selalu 0 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3 Ditambah 3 sama dengan 0 Negatif 5 Ditambah 5 sama dengan 5 Ditambah negatif 5 sama dengan 0 Jumlah 2 bilangan berlawanan selalu 0 Untuk setiap bilangan A A ditambah negatif A sama dengan negatif A Ditambah A sama dengan 0 Pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat Maka pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A B Negatif A dan negatif E dapat dilakukan sebagai berikut A kurang B sama dengan A ditambah negatif B Pengurangan berubah menjadi penjumlahan Bilangan positif berubah menjadi bilangan negatif 3 kurang 2 sama dengan 3 Ditambah negatif 2 sama dengan 1 Pengurangan dengan lawan Pengurangan dengan positif 2 berubah menjadi penjumlahan dengan negatif 2 Karena 2 negatif 2 merupakan bilangan yang berlawanan 3 Kemudian dilanjutkan ke kiri Ini bisa diartikan sebagai 3 kurang 2 Atau diartikan sebagai tambah negatif 2 Maka kita akan sampai ke titik 1 3 dikurang 2 sama dengan 3 Ditambah negatif 2 sama dengan 1 Contoh pada pemecahan masalah Suhu mula-mula kota A 6 derajat celcius Karena cuaca hujan Suhu di kota A turun 8 derajat celcius Tentukan suhu kota saat hujan Pembahasan Suhu mula-mula 6 derajat celcius Penurunan suhu 8 derajat celcius Berarti penurunan suhu 8 derajat celcius ini Berarti mengalami pengurangan Suhu saat hujan 6 derajat celcius Dikurang 8 derajat celcius Sama dengan negatif 2 derajat celcius Jadi suhu kota saat hujan adalah negatif 2 derajat celcius Hal ini dapat kita lihat pada garis bilangan Semula suhunya 6 derajat celcius Kemudian turun 8 derajat celcius Sehingga ada di titik negatif 2 derajat celcius Yang kedua A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B Pengurangan Dengan bilangan negatif Sama dengan penjumlahan dengan bilangan positif Sebagai contoh disini Dengan terlebih dahulu merubahnya Ke bentuk penjumlahan Hitunglah hasil dari 3 dikurang negatif 2 Jawab 3 dikurang negatif 2 Sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 Negatif 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 Lawannya adalah positif Negatif 2 Lawannya adalah 2 3 Negatif A dikurang negatif B Sama dengan negatif A tambah B Tentukan hasil dari Negatif 3 dikurang negatif 2 Kita ubah menjadi negatif 3 ditambah 2 Sama dengan negatif 1 Yang keempat Negatif A dikurang B Sama dengan negatif A ditambah negatif B Sama dengan negatif A tambah B Dengan cara yang sama dengan nomor 3 Tentukan hasil dari Negatif 3 dikurang negatif 2 Negatif 3 dikurang negatif 2 Pengurangan dengan Bilangan positif 2 Berubah menjadi penjumlahan dengan Bilangan negatif 2 Sehingga hasilnya adalah Negatif 5 Contoh berikutnya Di sebuah lemari es Makanan terdapat Maksud ibu Di sebuah rumah makan Terdapat 2 buah lemari es Lemari es pertama Suhunya adalah Negatif 5 derajat celcius Sedangkan lemari es kedua Suhunya negatif 3 derajat celcius Tentukan perbedaan suhu Kedua lemari es tersebut Suhunya lemari es A Negatif 5 derajat Sedangkan yang B Negatif 3 derajat Maka negatif 3 Dikurang negatif 5 Jadi negatif 3 Tambah 5 Sama dengan 2 Sehingga perbedaannya 2 derajat celcius Mengapa bu Menjadi negatif 3 Dikurang negatif 5 Karena Jika kita menentukan Perbedaan suhu Maka Bilangan yang lebih besar Kita kurang dengan Bilangan yang lebih kecil Negatif 3 Lebih besar dari negatif 5 Sehingga 3 Ditambah Negatif 5 Sama dengan Negatif 3 Ditambah 5 Sama dengan 2 Dalam suatu kelas Terdapat 38 siswa 5 siswa 5 siswa diantaranya adalah perempuan 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah Dan 9 diantaranya adalah perempuan Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah Analisis yang pertama Jumlah seluruh siswa 38 siswa Siswa perempuan ada 15 siswa Berarti siswa laki-laki 38 dikurang 15 sama dengan 23 Analisis yang kedua Seluruh siswa yang suka bersepeda ada 13 Kemudian siswa perempuan yang suka bersepeda ada 9 Maka siswa laki-laki yang suka bersepeda 13 dikurang 9 sama dengan 4 siswa Maka siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah 23 23 siswa Dikurang 4 siswa Sama dengan 19 siswa Berikutnya perkalian bilangan bulat Perkalian bilangan dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang Sehingga dapat dijabarkan A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah titik-titik ditambah A sama dengan N kali A Dengan N banyaknya suku atau banyaknya A yang akan dijumlahkan Perhatikan contoh berikut 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8 Kita perhatikan pada garis bilangan 2 yang pertama 2 yang kedua 2 yang ketiga 2 yang keempat Sehingga hasilnya sampai ke titik angka 8 Contoh yang lain 5 kali 3 berarti disini ada angka 3 yang dijumlahkan sebanyak 5 kali Hasilnya 15 3 kali 3 ada 3 angka 3 yang dijumlahkan sebanyak 3 kali 1 kali 3 berarti hanya ada 1 angka 3 Sehingga 1 kali 3 sama dengan 3 Contoh yang kedua Suatu gedung tersusun atas 5 lantai Jika tinggi suatu lantai gedung adalah 6 meter Tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap Ini gedungnya ya Berarti kita mempunyai permasalahan disini ada 5 kali 6 5 kali 6 Sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 30 Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter Dalam perkalian bilangan bulat A B, negatif A dan negatif B Dapat diartikan sebagai berikut Yang pertama A kali B sama dengan plus A kali B Yang kedua negatif A kali negatif B sama dengan plus A kali B Yang ketiga negatif A kali B sama dengan negatif A kali B Yang keempat A kali negatif B sama dengan negatif A kali B Nah, kalian perhatikan disini bahwa Positif A kali B Berarti ini positif semua hasilnya positif Sedangkan ini min A kali min B Negatif semua dua-duanya Hasilnya positif juga Jika salah satunya negatif dan satu positif Satu positif dan satu negatif Hasilnya akan negatif Sifat perkalian Yang pertama tertutup Jika A dan B adalah bilangan bulat Maka hasil dari A kali B selalu bilangan bulat Contoh 12 kali 6 sama dengan 72 12 bilangan bulat 6 bilangan bulat 72 juga bilangan bulat Yang kedua berlaku sifat komutatif Artinya Urutannya dapat dipertukarkan Untuk setiap bilangan bulat A kali B berlaku A kali B sama dengan B kali A Contoh 4 kali negatif 4 Hasilnya sama dengan negatif 4 kali 9 Sifat berikutnya Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B kali C Sama dengan A kali B kali C A kali B dikerjakan terlebih dahulu Atau B kali C dikerjakan terlebih dahulu Hasilnya akan sama Contoh 5 kali 2 kali 4 5 kali 2 10 Kemudian 5 kali 2 kali 4 2 kali 4 8 Di sebelah kiri menjadi 10 kali 4 Di sebelah kanan 5 kali 8 40 sama dengan 40 Berikutnya distributif Di sini ada distributif dengan penjumlahan A kali B tambah C Sama dengan A kali B ditambah A kali C Sama dengan AB tambah AC Dan A kali B kurang C Sama dengan A kali B dikurang A kali C Sama dengan AB kurang AC Contoh 5 kali 2 tambah 4 Sama dengan 5 kali 2 tambah 5 kali 4 2 kali 4 6 5 kali 6 30 5 kali 2 10 5 kali 4 20 10 ditambah 20 30 Perkalian suatu bilangan bulat Dengan 1 Untuk setiap bilangan bulat A Sembarang berlaku A kali 1 Sama dengan 1 kali A Sama dengan A Contoh Negatif 15 kali 1 Sama dengan 1 kali negatif 15 Sama dengan negatif 15 Jadi 1 sebagai unsur identitas Perkalian dengan 0 Semua bilangan bulat Jika dikalikan 0 Maka hasilnya akan 0 Berikutnya Pembagian Pembagian adalah kebalikan dari perkalian 4 kali 8 Maksud ibu 4 kali 2 sama dengan 8 Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 Dan 8 dibagi 4 sama dengan 2 Yang contoh kedua Negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15 Maka negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3 Dan negatif 15 dibagi 5 sama dengan negatif 5 3 A kali 4 sama dengan 12 Maka 12 dibagi 4 sama dengan A sama dengan 3 4 B kali 10 sama dengan 60 Maka B sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6 5 C kali negatif 2 sama dengan 8 Maka C sama dengan 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 5 Kesimpulan Kesimpulan Jika A, B, dan C 3 bilangan bulat Dan A kali B sama dengan C Maka A sama dengan C dibagi B Dan B sama dengan C dibagi A Jika perkalian merupakan penjumlahan berulang Maka pembagian adalah pengurangan berulang Contoh 4 kali 2 sama dengan 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Sama dengan 8 Pada garis bilangan Ini adalah 2 yang pertama 2 yang kedua 2 yang ketiga 2 yang keempat Hasilnya 8 Maka pada pengurangan Pada pembagian Pada pembagian 8 dibagi 2 Sama dengan 8 Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Dikurang 2 Sama dengan 0 Pengurangnya sebanyak 4 kali Pada garis bilangan Berarti kita bergerak dari Angka 8 Ini 2 yang pertama 2 yang kedua 2 yang ketiga 2 yang keempat Sampailah kita pada angka 0 Di sini ada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cara membagi ke bawah Contoh 6.398 Dibagi 7 6 tidak bisa dibagi 7 Atau hasilnya 0 0 kali 7 0 Kita kurangkan Hasilnya 6 Turun 3 63 kita bagi 7 Hasilnya 9 9 kali 7 Hasilnya 63 Kalau kita kurang Hasilnya 0 Turun 9 9 dibagi 7 Hasilnya 1 1 kali 7 Hasilnya 7 9 dikurang 7 Hasilnya 2 Turun 8 28 28 dibagi 7 Hasilnya 4 Bilangan 0 9 1 4 Ditulis sebagai 9 1 4 Jadi 6 9 6 3 9 8 7 Hasilnya 9 9 9 9 Jika bilangan yang dibagi dan yang membagi berbeda tanda maka hasilnya adalah negatif 24 24 positif 8 negatif 8 negatif hasilnya negatif 3 Negatif 32 dibagi positif 16 hasilnya negatif 2 Jika bilangan yang dibagi dan yang membagi sama tandanya maka hasilnya adalah positif 24 dibagi 8 hasilnya 3 Negatif 32 dibagi negatif 16 hasilnya 2 Positif dibagi positif hasilnya positif Negatif dibagi negatif hasilnya positif Setiap bilangan dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu juga Maka Pada pembagian dengan 1 hasilnya bilangan itu atau tetap Contoh 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5 Maka 5 dibagi 1 sama dengan 5 2 A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A Maka A dibagi 1 sama dengan A 4 Suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang sama hasilnya selalu 1 Contoh 5 dibagi 5 sama dengan 1 84 dibagi 84 hasilnya 1 A dibagi A sama dengan 1 5 Setiap bilangan dikali 0 hasilnya selalu 0 Maka 0 dibagi 1 Suatu bilangan hasilnya selalu 0 7 kali 0 sama dengan 0 Maka 0 dibagi 7 hasilnya 0 6 Suatu bilangan dibagi 0 adalah tidak didefinisikan Contoh 1 dibagi 0 sama dengan tidak ada jawaban Sebab tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 7 Begitu juga jika A dibagi 0 Juga hasilnya tidak ada Tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya A Contoh pembagian Jumlah 3 bilangan bulat adalah 69 Berapakah hasil kali bilangan bulat tersebut Pak Pak Eduard Aku ini kelatah ngeklik kayak mana ini Pak Iya tapi kayak mana ini ya Entah keklik apa ini tadi Jumlah 3 bilangan Nah keklik lagi Pak Jumlah 3 bilangan bulatnya Bulat berurutan Nah hilang lagi Pak Kenapa ya Pak Belum ku baca udah hilang Ulang nyating kayak mana Ini nih Ini belum ku baca udah hilang Belum keluar udah hilang Oh hapus aja ya Gak usah di show Gak usah di show gini aja ya Contoh pembagian Jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah 69 Tentukan hasil kali ketiga bilangan tersebut Pembahasan 3 bilangan sama dengan 69 Rata-rata 69 dibagi 3 sama dengan 23 Maka bilangannya adalah 22 Maka bilangannya adalah 22 23 dan 24 Hasil kalinya 22 x 23 x 24 Sama dengan 12.144 Berikutnya operasi campuran bilangan bulat Urutan pengerjaan Yang pertama kerjakan Yang ada di dalam kurung terlebih dahulu Dua Perkalian dan pembagian Dikerjakan sesuai urutannya dari kiri ke kanan Tiga Penjumlahan atau pengurangan Dikerjakan dari kiri ke kanan Contoh Sepuluh Dibagi 2 tambah 3 Ditambah 6 x 5 Dikurang 7 Ditambah 20 satdu Contoh Sepuluh Dibagi 2 Tambah 3 Tambah 6 Kali 5 Kurang 7 Tambah 2 Sama dengan 10 Dibagi 5 5 Diperoleh dari 2 Tambah 3 Kemudian Ditambah 30 Diperoleh dari 6 x 5 Dikurang 7 Ditambah 2 2 Diperoleh dari 10 Dikurang 5 Ditambah 30 Dikurang 7 Ditambah 2 32 2 ditambah 30 Kurang 7 Tambah 2 25 Dihasilkan dari 32 Dikurang 7 Ditambah 2 27 Hasilnya 25 Ditambah 2 Sama dengan 27 Tugas Yang kedua Pilih jawaban yang benar 1 Hasil dari 10 Kali 4 Kali 4 Tambah 2 Bagi 6 Kurang 7 Sama dengan titik-titik A 6 B 3 C 0 D Negatif 3 2 Ketinggian kota A Sama dengan 200 meter Di atas permukaan laut Kota B 125 meter Di bawah kota A Tentukan ketinggian kota B A 25 meter B 50 meter C 75 meter D 100 meter 3 Sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam pekan ini Jika dalam 1 tahun terdapat 52 pekan Perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun ini adalah A 31.200 eksemplar B 312.000 eksemplar C 3.120.000 eksemplar D 31.200.000 eksemplar 4. Ibu memberi uang kepada tika sebanyak 20.000 rupiah Dan tika membelanjakan uang tersebut 2.000 rupiah tiap hari Jika sekarang sisa uangnya 4.000 rupiah Maka tika telah membelanjakan uangnya selama beberapa hari A A 11 hari B 10 hari C 9 hari D 8 hari 5.000 rupiah 5.000 rupiah Andi A 250 B 200 C 150 D 100 Demikianlah anak-anak pembahasan kita hari ini Selamat mengerjakan tugas Dan ibu akhiri Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!